Supaya tetap bisa di koma, menghafal dan merajah Al-Quran. Nek, Allah sudah rindu sama nenek. Sudah 11 tahun gak jumpa nenek. Mamanya Aulia boleh bergabung dengan ke Edifan sini? Berasal dari Tapanuli Utara. Langsung aja yuk sebelum kita ngobrol kita lihat tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horat, horat. Bertadahumma gwaruhu awliya seluandari gultom. Biasana aku dijauh awliya umurhu 10 tahun. Apalaku onamjus. Asalhu sasimamu bata Tapanuli Utara. Nang pahami minoritas di Utanami. Alaytorus da'u semangat menghafal dan merajah Al-Quran. Asoboy awsyal Al-Quran di Simangu bata Tapanuli Utara. Horat, horat, horat. Tapanuli Utara. Di kampung tempat awliya dibesarkan. Tadi sudah disebutkan minoritas sekali umat muslim. Selain itu apa yang membuat mama menangis? Saya terharu kak. Alhamdulillah semua ini atas karuna Allah. Oleh bisa tampil di Hafiz Indonesia dan Sial Al-Quran kak. Alhamdulillah ya. Iya kak. Tuh, kamu sudah membuat cahaya Al-Quran. Yang kamu bawa ke tempat ini akan lebih bersinar lagi. Ayahnya kegiatannya apa sehari-hari? Ayahnya berkebun kak. Berkebun? Iya. Di kebun milik sendiri atau kebun orang tapi ayahnya sebagai petani? Alhamdulillah kebun itu milik kami. Oh alhamdulillah. Iya kak. Tiga bersaudara? Iya kak, tiga bersaudara. Siapa yang menghafal Al-Quran? Awliya saja atau saudaranya juga? Awliya, adik-adiknya termotivasi dengan kakak awliya. Karena setiap hari dia selalu mengaji terus di rumah. Mau pergi sekolah. Mungkin istirahatnya dia mungkin waktu pergi sekolah sama tidur siang. Itu saja istirahatnya. Iya kak. Sisanya dia mengaji. Terus dia menghafal sendiri sama adik-adiknya. Jadi tidak ada guru khusus? Tidak ada kak. Kami belajar sendiri. Tapi kami di situ ada grup, kak. Supaya awliya semakin semangat dia menghafalnya. Namanya grup TKA online. Jadi sebelum pergi sekolah, awliya harus diwajibkan habis sholat. Dia harus meroza'ah dulu. Meroza'ah sambil saya simak. Supaya kalau saya kenalkan di grup kan dia tambah semangat bersama-sama adik-adiknya. Ya betul sekarang sudah banyak grup-grup para pecinta Al-Quran saling memberikan semangat, setoran ayat, dan lain-lain. Awliya harus menikmati di sini ketemuan dan guru-guru. Masya Allah. Ya, ke teman-teman-temannya juga saling menguatkan secara langsung kok ini ya. Katanya Oleh mau pesan sama Nenek. Apa? Silahkan mau sampaikan ke Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek, Opung, semoga selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan Nenek dan Opung selalu menonton awliya di habis Indonesia. Bukan awliya terus ya Nek, Opung, supaya tetap di sekolah menghafal dan meroza Al-Quran. Nek, Allah sudah rindu sama Nenek. Sudah sebelas tahun gak jumpa Nenek. Di bawah sebelas tahun sudah? Sudah sebelas tahun saya belum-belum ketemu sama orang tua. Di Pontianak. Berarti dari awliya lahir belum pernah ketemu? Belum kak. Wah tapi Nenek tahu cucunya? Tahu, Nenek tahu kak. Alhamdulillah. Wah betapa bangganya mereka. Dan nanti ketemu sudah 30 jis akunan. Amin insya Allah ya. Amin. Kita doakan yang terbaik boleh tepuk tangan untuk awliya Tapanoli Utara. Terima kasih mama. Terima kasih awliya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tepuk tangan dan merah sekali lagi. Sedikit cerita dari salah satu peserta kita. Mudah-mudahan membuat kita bertambah semangat untuk mencintai Al-Quran. Kita kembali sesat lagi dengan peserta terakhir. Jangan kemana-mana tetap di Hafiz Indonesia 2023. Cinta Al-Quran. Jangan kembali sesat lagi.